Seder kemeriahan Hood ke-79 Provinsi Jawa Tengah digelar di kota Salatiga. Warga disuguhi berbagai hiburan dalam Pesta Rakyat selama 3 hari. Panggung hiburan musik jadi rangkaian acara Pesta Rakyat untuk memeriakan Hood ke-79 Jawa Tengah. Pesta Rakyat juga diisi pameran produk UMKM yang berlangsung selama 3 hari ke depan. Sebelumnya perayaan Hood ke-79 Jawa Tengah ini dibuka dengan lomba lari Jateng Van Ran 7.9 km. Dan untuk mengetahui kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-79 Jawa Tengah kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah di lapangan Pancasila Salatiga Jawa Tengah. Novelia selamat malam. Apa yang menjadi alasan Pemprov ini memusatkan perayaan hari jadi kali ini di Salatiga? Selamat malam Nilo dan juga saudara. Memang untuk memperingatan dari hari ulang tahun Jawa Tengah tahun ini yang ke-79 dipusatkan di Salatiga Jawa Tengah. Memang dari perangkaian acara ulang tahun Jawa Tengah ini bergulir gitu ya dari beberapa pindah beberapa kota di Jawa Tengah. Nah hari ini tanggal 18 merupakan hari pertama dari rangkaian kegiatan acara dari hari ulang tahun ke-79 Jawa Tengah di Salatiga di tahun 2024 ini. Tadi pagi sudah dibuka dengan Jateng Van Rans 7.9K dan juga ada 2K yang diikuti oleh PJ Gumro Jawa Tengah Ananasujana. Selain itu juga ada pameran produk UMKM serta ada festival jamu dan juga kuliner serta beberapa produksi aparel yang ada di Jawa Tengah. Nah saudara selain itu juga juga diadakan pesta rakyat yang difokuskan di UIN Salatiga di kampus UIN Salatiga di mana pesta rakyat itu juga mengundang live music dari artis-artis dari ibu kota. Nah Nilo dan juga saudara rangkaian kegiatan dari hari ulang tahun Jawa Tengah di Salatiga ini memang diadakan selama 3 hari. Tengah 18, 19 dan juga tanggal 20 Agustus puncaknya besok yang di mana memang hari peringatan dari hari ulang tahun Jawa Tengah itu setiap tanggal 19 Agustus atau 2 hari setelah hari kemerdekaan RMP Indonesia. Nah besok rencananya akan diadakan upacara bendera tepatnya di belakang saya yaitu lapangan Pancasila. Dan ya saudara selain itu juga besok merupakan hari jadi Jawa Tengah ke-79. Berikut sedikit liputan dari Nana Sujana. Jadi pertanyaan kenapa di Salatiga? Jadi memang sesuai rencana ya. Jadi setiap pelaksanaan hari jadi kita akan berputar dari kabupaten ke kota Madia. Dan semuanya akan didatang ini. Planningnya seperti itu-itu. Dan saat ini tentunya di Salatiga ya kita Alhamdulillah bahwa pelaksanaan ya berjalan dengan baik beberapa rangkaian yang kita lakukan. Terkait dengan hari jadi ini adalah seperti Jateng Per yang dilaksanakan selama 2 minggu ya. Jateng Per kemudian juga beberapa kegiatan bakti sosial artinya termasuk bakti kesehatan. Juga ada beberapa kegiatan dalam rangka untuk terus kita mencintai dan melestarikan budaya. Ya Nilo dan juga saudara itu tadi sedikit cuplikan dari PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengenai mengapa Jateng tahun ini difokuskan di Salatiga. Nah selain itu memang dalam 3 hari perangkaian acara di tanggal 18 hingga 20 Agustus 2024 ini. Selain hari ini ada Jateng Per, ada Pesta Rakyat, ada kulineran begitu ya WMKM. Juga besok ada upacara bendera di lapangan Pancasila tepatnya di belakang saya. Dengan tema Jawa Tengah Maju Gemilang. Ini loh, Novelia, Jurnalis Kompas TV Atas, informasi Anda langsung dari Salatiga, Jawa Tengah. Saudara tiket pertandingan antara Indonesia melawan Australia di Stadion Kelora Bung Karno pada 10 September mendatang. Telah dibuka. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai cerah. Terima kasih telah menonton!